Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys Kembali lagi bersama saya Nah hari ini saya lagi main nih Ke kebun teman namanya Kang Pajal Dan Ya kita bisa lihat dulu nih penampakan Kebunnya Nah ini Jadi kebunnya kecil-kecilan Di atas rumah guys Dan ini nih Kang Pajalnya lagi bungkus tanaman Dan oke Kita langsung review aja Jenis-jenis San Siperia yang ada disini Yang pertama ada Twister Sister Nah penampakannya ini nih Jadi tanamannya udah Besar, mulus Dan juga lagi bawa anak guys Sangat bagus Sangat cantik Mulus guys Dan untuk harga anakan Mulah guys cuman Rp25.000 Jadi buat yang mau Langsung cek aja link yang udah saya sidahin Nah disini juga Ada San Siperia Gold Banner Nah penampakannya ini guys Nah ini penampakannya guys Dia cukup besar Daunnya terlihat kompak dan juga Besih ya Mulus tanamannya tuh Nah kalau teman-teman mau tanamannya seperti ini Sebisa mungkin harus sering-sering terkena sinal matahari Nah jadi buat teman-teman yang mau tanamannya terlihat cantik Jangan males jemur ya Dan oke kita lanjut Nah sekarang kita lanjut ke jenis-jenis yang Harganya cukup lumayan guys Dan disini saya tertarik dengan jenis Superbacina Parigata Nah ini penampakannya Sedangkan yang ini disebut San Siperia Asahi atau Putua Hendrika Memang sekilas terlihat mirip Tetapi beda guys Untuk Superbacina Parigata Dia ini kuningnya lebih tua Sedangkan Hendrika Dia ini kuningnya lebih ke kuning muda Nah gitu Nah ini penampilan dari atasnya nih Dan kita lanjut ke jenis Masoniana Jayan Parigata Ini Parigatanya kuning Seperti yang teman-teman lihat Dan ini sangat besar guys Sebesar telapak dengan orang dewasa Harganya pun lumayan Kalau teman-teman membeli Ini sekisaran harga Rp250.000 Dan disini juga Ada mutasi pagoda guys Jadi teman-teman bisa lihat dulu Penampakannya tuh Ini pagoda mutasi Yang mirip dengan Monsin mutasi Kebetulan saya belum punya di kebun Nah memang harga untuk anakannya Masih lumayan guys Mungkin sekitar Rp600.000 ke atas Ini juga saya lagi inden nih Satu anakannya Karena disini dia lagi bawa anak dua Saya barusan inden satu Dan mungkin dua bulan Kemudian baru bisa panen Walaupun kebun si Kang Pajal ini Kecil Tapi isinya cabai awit semua guys Contohnya ini nih Golden Street ini dibanderol Dengan harga Rp2.500.000 guys Karena dia lagi bawa anak Terus disebelahnya ada Laurent Tiring Gold Nah penampakannya seperti ini Untuk harganya ini Satu juta Tiga daun Jadi Harganya cukup Pedas-pedas guys Nah kita lanjut ke Jenis-jenis yang biasa nih Jadi selain koleksian Disini juga ada Jenis-jenis yang Biasanya guys Contohnya ini nih Disini ada Putula Hijau Biasa Tapi penampakannya Teman-teman bisa Perhatikan dulu nih Dia ini mulus guys Tuh Dan menurut saya Ini sangat cocok Disimpan di dalam ruangan Bisa membuat Rumah lebih Natural gitu Dan udara Lebih bersih Tuh Jadi walaupun Jenis-jenis biasa Tapi kalau misalnya Dia lawat Dengan benar Tetap Nggak kalah cantik Seperti jenis-jenis Yang mahal Nah untuk Balisan sebelah sini Ini khusus untuk Anakan yang baru aja Dipanen Jadi tuh Masih lemas-lemas Dan juga Keriput tuh Nah kalau udah Pres atau udah segal Ternamanya Baru dipindahin Ke meja sebelah kanan Tuh ini Kang Pajal lagi Pemibutan Nah kebetulan Sekali Kemarin kan Saya Upload video Yang membahas Banana Nah ini nih Ada contoh Banana yang udah Gede Lumayan gede nih Tuh Nah jadi Sesuai namanya Sansiperia Banana Dia ini Sangat mirip Dengan pisang Nah ini Penampakan Dari samping Tuh Untuk harga yang Segede gini Mungkin teman-teman Bisa dapat Di angka Kisaran 500 ribu Dan jenis ini Sangat cocok Dikoleksi oleh Pecinta Sansiperia Guys Karena Menurut saya Banana ini Salah satu Jenis yang Paling cantik Di antara Jenis Sansiperia Nah gitu Ini penampakan Dari atasnya Tuh Dan oke Kita lanjut Disini juga Ada Mutasi Filipin Tuh Sangat cantik Guys Ukuran Pot 10 Dan Untuk Contoh Biasanya Nih Kang Fajal Medianya Sangat Bagus Walaupun Disimpan Di pot Yang Kecil Tapi Tanamannya Bongsol Bongsol Dan Dia Sama Memakai Pupuk Kuda Nah Itu Terus Disini Juga Ada Green Mall Perigata Nah Disini Saya mau Sedikit Jelasin Tentang Superbah Cina Perigata Nah Ini penampakannya Sangat Mirip Dengan Sansiperia Putua Amerika Tapi Disini Saya Mau Sedikit Ngasih Perbedaannya Untuk Superbah Cina Perbedaan Yang Pertama Teman Teman Bisa Perhatikan Dulu Superbah Cina Parigata Ada Lis Kuning Di Pinggiran Daun Walaupun Tipis Tapi Ada Sedangkan Putua Amerika Nggak Ada Di Pinggiran Daun Di Ujung Tepi Daun Nih Saya Per Dekat Tuh Dia itu Hijau Nah Sedangkan Superbah Cina Di Tepian Ujung Daunnya Ada Warna Kuning Nah Mungkin Buat Teman Teman Yang Pemula Agak Sulit Untuk Dibedakan Dan Untuk Sansiperia Termah Yang Ada Di Kebun Kang Pajar Ini Doglas Pai Gata Harganya 3.5 juta Untuk Satu Daun Tuh Jadi Harganya Lumayan Pedas Jadi Untuk Pemula Yang Baru Belajar Jangan Dulu Beli Yang Kayak Gini Karena Kalau Belum Bisa Ngurus Mati Sayang Kan Jadi Lebih Baik Jinis Jinis Yang Biasa Dulu Nah Disini Juga Ada Mutasi Aneh Guys Mutasi Twister Sister Nah Yang Harusnya Dia Itu Mal Set Tapi Kalau Ini Dia Bentuknya Aneh Dan Ini Kalau Dibibitin Gak Pemanen Biasanya Suka Kembali Ke Bentuk Yang Normal Atau Biasa Tapi Mutasian Seperti Ini Cocok Untuk Dikoleksi Di Kebun Kebun Tanaman Kita Karena Unik Nah Beda Kalau Ini Disebut Superbat Cina Awaya Nah Kalau Ini Permanen Jadi Bisa Diperbanyak Guys Superbat Cina Awaya Sedangkan Untuk Ini Superbat Cina Setriata Nah Gitu Guys Jadi Ini Contoh Inuk Ini Yang Awaya Nah Guys Mungkin Segitu Dulu Yang Bisa Saya Bahas Pada Video Kali Ini Sebelumnya Saya Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Ataupun Kesalahan Dan Misalnya Ada Masukan Masukan Yang Positif Silahkan Teman Teman Bisa Komen Di Kolom Komental Saya Sudahi Assalamualaikum Wawmatullahi 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 Sampai